Halo guys, balik lagi bareng gue di video kali ini. Seperti biasa, setiap hari selasa kita akan membahas tentang patch note. Oke, langsung aja biar nggak kelamaan. Yang pertama adalah Great Deezer Renewal, di mana kemarin gue udah notice dan gue udah buatin videonya hal apa aja yang perlu kalian lakuin sebelum update Great Deezer ini. Oke, next. Nah, ini gue udah jelasin kalau waktu tabungan air kita itu dikurangi setengahnya dari 10 jam menjadi 5 jam, kalian bisa lihat. Dan untuk airnya, airnya yang biasanya sehari dikasih 40 menit, sekarang sisa 20 menit. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa nonton video gue yang kemarin yang update notice atau nanti kalian bisa baca patch note-nya karena gue nggak akan bahas kembali di sini. Oke, next. Lanjut, yang kedua adalah Orseka Treasure atau Treasure System, di mana kita akan mendapatkan Ornate Blast Potion. Ini, kalian bisa lihat yang tengah ini. Dengan mengumpulkan 5 itemnya. Nah, 5 itemnya ini memiliki clue masing-masing, di mana clue ini berupa quest yang kita harus cari dan dapatkan sendiri. Untuk misi-misi ini akan gue buatin konten tersendiri karena ini kemarin di KR itu baru 4 item yang udah didapatkan. Tinggal 1 item lagi untuk mendapatkan potion ini. Nah, potion ini untuk apa sih? Potion ini akan menambah HP kalian sebanyak 1000 dan memiliki cooldown 3 detik. Kalian bisa lihat kita next dulu. Nah, ini dia bentuknya. Jadi, dia kayak pink gitu. Dan yang menariknya adalah potion ini infinity, unlimited, nggak habis-habis. Jadi, ini cuma 1 item yang akan terus ada permanen. Artinya, kalian nggak perlu beli potion lagi. Kalau kalian punya potion ini, kalian nggak perlu beli ke kota, nyari kemana. Semua potion tinggal kalian jual, kayak gitu. Karena potion ini permanen kalau kalian dapat. Dan untuk dapatnya, ntar gue buatin videonya satu-satu. Oke? Kita next aja dulu. Nah, yang ketiga adalah update constellation. Ini ada 3 yang baru. Nanti kalian tinggal mainin aja. Ini gampang, nggak usah dibahas. Kalian udah tau constellation itu apa? Yang belum tau constellation itu apa? Silahkan nonton video gue yang tentang constellation. Next. Oke, yang keempat adalah update ini. Kalian bisa lihat di camp ada gambar ini. Black Spirit ini sebutannya adalah multiply. Dimana kita bisa mengerjakan 2 hal sekaligus. Maksudnya gimana? Nah, gini. Misal kita lagi grinding. Terus kita masuk ke camp. Nah, kita di camp. Tapi, chart kita itu masih grinding. Apa ya? Bukan 2 chart. 1 chart cuma mengerjakan 2 hal sekaligus. Jadi, kita bisa sambil grinding. Bisa sambil di camp. Dan, enaknya kita bisa sambil grinding. Dan, kita bisa sambil mercantri. Bayangin. Kalian lagi main kuda-kudaan terus. Tetap dapat drop-an dari grindingan. Kayak itulah. Nah, dan ini sangat mantap sih. Nah, untuk ininya apa aja yang bisa di-multiply itu. Tadi katanya BOTS gak bisa sih. Kalau gue gak salah dengar ya. Nanti kita baca patch note-nya aja. Oke. Next aja dulu. Nah, update selanjutnya. Ini cuma ganti. Bisa ngasih note di bawah chart kita. Misal kita mau nambah chart ini butuh CP. Misal chart ini harus full pen. Kayak gitu loh. Nah, yang nanya outfit-nya. Ini outfit-nya keren banget sih. Tapi, katanya gak belum rilis. Ini keren banget coy. Titan. Kalau ini rilis. Gue beli kayaknya nih. Oke. Next aja. Nah, terus untuk crafting di camp. Sekarang kita udah bisa nge-craft jumbo potion. Oke. Itu doang. Di camp gak ada lagi. Next. Nah, sekarang untuk event-nya. Event yang pertama adalah pick the lucky rope. Ini memang kalau kalian lihat. Aduh. Ini lagi. Ini lagi bosan. Tapi, yang baru adalah reward-nya. Nih. Kalian bisa lihat reward-nya. Dapat BP 100. Jadi, ini kalian tinggal pick. Nanti talinya jalan. Kalau kalian dapat di sini, ya dapat 100. Kalau dapat di sini, dapat 50%. Oh, yang nanya. Ini daily ya. Ini daily. Ini kalian bisa mainin setiap reset. Jadi, reset-nya jam 0.00 sampai 0.01. Oke. Kita next. Nah, ini event yang kedua adalah constellation. Kalian tinggal selesaikan constellation 20 kali. Dan kalian dapatkan reward ini. Udah. Next. Oh, udah habis. Udah. Update-nya gitu doang. Untuk kejelasan update-nya. Maksudnya untuk lebih detail-nya. Kalian bisa baca patch note-nya nanti. Atau gue biasa share juga di Discord. Oke. Mungkin gitu aja untuk video kali ini. Makasih udah nonton. Bye-bye.